Kepada Kepulauan Bangka Blitung, Brigjen Paul Anang Sarif Vidayat didampingi Ketua Bayangkadi Daerah Nyonya Nina Anang Sarif Vidayat beserta sejumlah pejabat utama melakukan kunjungan kerja di Pores Blitung Timur pada hari Senin 23 Desember 2019. Rombongan yang disambut ke Pores Blitung Timur, AKBP Jodok Sutarjo beserta staff dan jajaran, tak terkecuali Bupati Blitung Yuslih Iza beserta unsur Forkopinda lainnya. Kehadiran Kepolda di Mako Pores Blitung Timur juga disuguhi tarian selamat datang dan pengalungan bunga oleh Polisi Cilik. Setelah itu, Kepolda menyalami satu persatu perwira dan personil Pores Blitung Timur. Di tempat ini, Kepolda meresmikan kantor pelayanan terpadu Pores Blitung Timur bersama Bupati sekaligus melakukan pengguntingan pita dan meneratangani batu prastasi peresmian. Dan selanjutnya, Kepolda melakukan peninjauan di setiap sudut ruangan kantor pelayanan terpadu Pores Blitung Timur. Usai melakukan peninjauan, Kepolda mengucapkan terima kasih kepada Pemda maupun DPRD Blitung Timur yang telah menghibahkan kantor pelayanan terpadu untuk Pores Blitung Timur. Kepolda juga meminta kepada Kepolda dan jajarannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peninjauan ini dibarengi dengan peresmian kantor pelayanan terpadu Pores Blitung Timur sebagai hibah dari Pemda Blitung Timur kepada Pores. Jadi kami terharap betul, pertama akan mengucapkan terima kasih kepada Pemda Blitung Timur, teman Pak Bupati, Pak Kepolda DPRD yang sudah ditujui pembangunan ini. Dan juga saya minta kepada Kepolda dan Pores Blitung Timur untuk meningkatkan pelayanannya, pelayanan kepada masyarakat. Karena pembangunan ini semata-mata itu peningkatkan pelayanan dalam berbagai penyantikan. Dalam bidang pelaporan berkaitan dengan masalah pidana, berkaitan dengan masalah sosial, juga berkaitan dengan masalah perilaku anggota Polri, juga bisa berkaitan dengan masalah SKCK, kemudian identifikasi dan sebagainya, semua dapat dilayani. Sementara Bupati Blitung Timur, Yuslih Ijah berharap kepada jajaran Pores Blitung Timur untuk lebih meningkatkan pelayanan kepolisian terhadap masyarakat. Jadi, untuk nantungan jubah pelayanan terpadu ini, harapan saya ya, semoga kedepan ini pelayanan kepada masyarakat, yang berkaitan dengan kepolisian, yang berkaitan lancar dan lebih baik-baik lagi. Itu yang saya harapkan. Ya, buat masyarakat, dengan adanya ini, dengan adanya ini, dengan adanya gedung pelayanan terpadu ini, tetapi mengangkui reiknya, pengurusan ini akan menjadi lebih lancar. Usai merismikan kantor pelayanan terpadu, kemudian Kapolda bersama PJU dan Kapolres Blitung melakukan peninjauan pos pelayanan operasi Lilin Menubing 2019 menyambut Natal dan Tahun Baru. Di sisi lain, Ketua Bayangkari Daerah Nyonya Nina Anang Sarif Fidayat meninjau TK Kemala Bayangkari 05 Manggar dan Kantor ESN Bayangkari. Dari Belitung Timur, Tim Liputan Poros TV mengabarkan.